Kembali lagi ke channel Gini Squad yang ingin menge-review untuk senapan monster yang sudah ada di depan saya. Ini sudah kedatangan. Seperti ini gambarnya. Untuk senapan monsternya yang tadi diualakan. Untuk tahun 32-nya di tempat kami masih belum ada, masih belum ready. Di Sopo besok. Sekarang bagian Sopo besok tahun 40. Untuk tahun 32-nya. Master PM namanya. Langsung saja untuk nge-review untuk senapan monster yang tahun 32-nya yang sudah ada di depan kami. Yang sudah terjejer ini sekitar 10. 22-3. Untuk masalah jenisnya yang bervariasi. Ada yang diperang, biru, dan juga hitam. Sekarang yang kami keluarin. Ini masih 10 aja. Ada lagi 10. Total hidup sekarang. Tahun 28-20 piece. Yang datang untuk kami. Oke langsung saja. Untuk masalah laras. Dia sudah pakai laras seamless. Panjangnya 65. Alurnya 12. Untuk samian diameter larasnya samian 13. Bahannya bajas seamless. Sangat akurit. Ini bahan larasnya sama. Masalah dua. Cuman dia gari ke sitok dia. Soalnya ini senapan monster PM. Untuk akurasinya jamin. Harga morat. Tapi bukan morahan. Terus langsung ke Jember. Jember sekarang yang agak berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin kan dia agak otak dia. Sekarang yang datang ketemu kami. Dia bukan otak. Tapi bulat dia. Sama dengan senapan monster biasanya saja. Biar kerapiannya lebih bagus daripada senapan monster yang biasa. Seperti ini. Agak sesak. Untuk suaranya. Soalnya kurang fit. Untuk anehnya. Orang kurang fit. Langsung grendel. Grendelnya dia juga sudah pakai seal biasa. Yang sudah ada di grendelnya. Untuk sekarang yang datang. Soalnya bervariasi. Bervariasi dua biasanya. Ada yang grendel. Ada sealnya ada yang digrendel. Ada yang dilaras dia. Bervariasi. Untuk seal. Masalah sealnya. Untuk tracknya dia dua. Speednya. Ini kurang oke. Nanti saya setting lagi. Satu. Dua. Untuk speednya. Dia untuk speed di grendel ya. Kalau untuk masalah penyetingan. Semurnya kurang. Orang kurang bagus. Sampai legal setting di sini dia. Itu masalah penyetingannya. Untuk diameter tabungnya. Tabung 28. Untuk keterangan tabungnya. Sampai dia 3 mili. Dengan ketebalan 3 mili. Panjangnya 50 cm. Untuk panjangnya. Untuk masalah panjangmu. Semuanya perpulingan. Jadi aman. Dari karatan dia. Lebih bagus. Langsung kecicin. Cicinya dia sudah baja. Bukan dural ya. Tidak usah work. Untuk masalah ketahanan dan keawetan. Dia jamin. Daripada yang dural yang serbiasa. Terus. Juga dipicu dia. Picunya dia bukan dari dural. Jadi. Kalau yang baja kayak gini. Dia biasanya lebih tahan. Daripada yang dural. Kalau dural. Biasanya dia gampang galang. Biasanya. Kalau samian di. Apa. Ditarik belakang dia. Disyotin dia biasanya. Lama kelamaan. Kalau yang dural itu biasanya. Kebanyakan gampang dolin. Picunya. Mungkin sedemikian. Untuk masalah yang dipintu senapan monsternya. Langsung kesenapan bocap. Yang baru datang yang kemarin. Di toko kami. Ini. Apa. Yang lainnya. Maksudnya. Bagian dari yang tadi. Untuk senapan bocap. Yang kemarin datang. Ini. Review. Nih. Untuk senapannya. Ini senapan buruk. PCP. Sambian bocap. PCP bocap. Untuk tabungnya cendong dia. 500 cc. Cina. Nah. Chamber dia sudah melodet. Untuk grafirnya. Dia grafir. CNC. Jadi. Agak berbeda. Dengan senapan lainnya ya. Kalau biasanya. Untuk yang lainnya. Biasanya. Untuk masalah chamber. Dia agak. Biasalah. Ini sampai hampir sama. Dengan yang full CNC. Hanya saja. Dia. Ini semi. Hanya grafirnya. Yang CNC dia. Jadi. Gak full CNC lah. Nah. Ini kelebihannya. Untuk senapan buruk. Yang terbaru. Yang ada di toko kami. Ini hanya. Ada di Surabaya. Yang kami punya. Buruk. Seperti ini. Dia mempunyai silikasi. Untuk panjang larasnya. 65. Meraknya. Sambian larasnya. H2 dia. Untuk panjangnya. Panjang 65. Dia meter larasnya 14. Untuk alurnya standar. 12. Untuk akurasi. Insya Allah. Jamin. Barang murah. Tapi bukan barang murahan. Gitu. Untuk tabungnya yang tersedia. Itu cuma tabung cenung. Kalau yang Taiwan. Yang ngeflat. Maksudnya dia. Masih kosong. Stoknya. Yang datang. Hanya cenung aja. Seperti ini untuk penampakannya. Langsung. Ini. Di depan untuk penyambuhan manometer. Dia. Ini bukan regulator dia. Dia hanya penyambuhan pengisian dia. Jadi pengukuran angin disini. Untuk pengisiannya disini. Jadi kalau semua samian. Teman-teman mau nambah regulator samian. Tinggal nambahin ke depan samian. Langsung PNP dia. Jadi gak usah tambah penyambungan dia. Langsung ke trigger. Triggernya dia bukan pakai trigger biasa. Tapi tiup. Agak lumayan kaku. Soalnya masih baru dia. Masih baru datang dia. Kayak gini. Ini. Jadi triggernya dia trigger tiup dia. Nah. Jadi. Spesifikasi tinggi. Agamura Maria. Yang ada di toko kami. Namanya PCP Bro. Yang ada di Surabaya. Tukumunel Sport. Dan di Hilmi Sport. Yang ada di channel kami. Untuk masalah trigger juga. Dia semuanya. Rumahnya trigger. Semua stainless. Untuk masalah pengisian selan samian. Semuanya. Maksudnya bisa ditaruh di kanan kiri. Ini samian digalpindahin nanti. Ini triggernya samian. Pengisian selannya samian. Ada di sebelah kiri sekarang. Kalau samian mau dipindahin di sebelah kanan samian tinggal di lubangin lagi samian dibor dikit. Langsung masang aja. Terus picunya samian juga single. Sudah single pacok dia. Terus. Untuk masalah ininya samian. Untuk masalah penyetingannya. Dia semuanya pakai stainless. Ini bukan dural dia. Tapi stainless. Jadi lebih aman. Kalau samian mau diganti permizumi biasanya. Kalau samian diganti permizumi biasanya kan dia kan agak taku. Kebanyakan dia di ininya. Kebanyakan kalah. Soalnya kan dia dural. Jadi lebih tahan. Untuk masalah popor. Bervariasi dia. Ada yang made. Ada yang biasa. Tinggal milih aja samian. Ada dua versi dia. Ada yang tomhol. Ada yang klasik. Untuk senapan BCW buruk. Mungkin sedemikian. Untuk nge-review. Untuk senapan yang kami review sekarang. Hanya senapan dua aja. Soalnya masih banyak kerjaan yang lainnya. Mohon maaf. Sebenarnya kalau ada salah-salah. Ada salah kata. Yang kami ucapkan. Hanya kami manusia biasa. Dari channel Hilmi Spot. Salam saudara. Salam tutup wabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka-buka.